Paus Franciscus fokus mendorong perdamaian dunia. Pemimpin gereja katolik itu telah mengunjungi 65 negara di dunia, yang sebagian besar adalah negara miskin dan dilanda perang. Sejak duduk di tahta suci Vatikan pada 2013, Paus Franciscus konsisten mendorong perdamaian dunia. Sebagian besar perjalanan internasional pemimpin gereja katolik ini adalah ke negara termiskin dunia, seperti Mozambik, Madagaskar, dan Kongo. Atensi Paus juga tertuju pada negara dengan umat Kristen minoritas serta negara yang dilanda perang seperti Republik Afrika Tengah dan mendorong rekonsiliasi di negara yang baru pulih dari konflik seperti Irak. Paus Franciscus memberi hati pada negara-negara yang luput dari perhatian untuk membawa harapan bagi terciptanya dunia sebagai rumah bagi semua orang. Bagi Paus Franciscus, perdamaian dan rekonsiliasi dimulai dengan dialog. Pada 2019, bersama Imam Agung Al-Azhar Sheikh Ahmed El Tayyip, Paus Franciscus mendandatangani Dokumen on Human Fraternity for World Peace and Living Together atau yang kemudian dikenal dengan dokumen Abu Dhabi. Dalam dokumen itu, persaudaraan dirayakan. Pemimpin dua agama itu sepakat bahwa Tuhan menciptakan seluruh umat manusia sama hak, kewajiban, dan martabatnya serta memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara untuk memenuhi bumi, memperkenalkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan berdamaian. Paus membuka dialog dengan para pemimpin negara-negara yang berkonflik termasuk dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, pada November 2021. Juga dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Oktober 2023. Paus Franciscus berterima kasih kepada warga Polandia yang membuka rumah mereka untuk hampir 20 juta pengungsi Ukraina yang melintasi perbatasan sejak perang dimulai. Paus Franciscus menyuarakan pentingnya menghentikan perang dan memberikan bantuan kemanusiaan. Paus Franciscus meminta umat katolik dan semua orang untuk berdoa bagi perdamaian di Palestina, Ukraina, Rusia, Republik Afrika Tengah, dan wilayah konflik lainnya. Serta tidak lupa memikirkan penderitaan anak-anak yang lupa bagaimana tersenyum dan kehilangan masa depan selama perang. Jangan lupa memikirkan penderitaan anak-anak, yang terkulat kemurim air, menarik, 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 menarik. Kita berhati-hati, dan kita tidak lupa Palestina dan Israel. Menurut Paus, negosiasi adalah kata yang mengandung keberanian, sebuah tindakan yang diambil ketika segala sesuatu tidak berjalan baik. Negosiasi bukan berarti kekalahan, melainkan keberanian dalam mencari penyelesaian.